Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizky Neroilmi Dan inilah bahas Nas News selengkapnya Intro Kita wali berita pertama pemirsa Basnas bersinergi dengan Bukalapak Menyelurkan bantuan asupan gizi berupa buah-buahan untuk tenaga medis Di tiga rumah sakit rujukan antara lain rumah sakit umum pusat nasional Cipto Mangun Kusumo, rumah sakit umum persahabatan dan rumah sakit angkatan darat Gatot Suproto Penyebaran wabah virus COVID-19 belakangnya ini semakin meningkat di Indonesia Tim medis adalah gari terdepan menghadapi para pasien positif COVID-19 Sehingga kesehatan para tim medis harus diperhatikan dalam pandemi virus corona Penyaluran ini diserahkan perwakilan dari rumah sehat Basnas Yang diharapkan dapat membantu asupan gizi berupa buah-buahan Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan untuk kesehatan para tim medis yang bekerja Dengan penyaluran ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada tim medis Ketiga rumah sakit rujukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan selalu terjaga kesehatannya Informasi selanjutnya pemirsa perusahaan penyedia jasa komunikasi data internet dan IT service PT Aplika Nusa Lintas Arta Mengganding Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk turut serta membantu masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 Bantuan penjagaan penyebaran COVID-19 untuk masyarakat ini dilakukan dengan penyaluran paket masker dan hand sanitizer Sebanyak 200 paket untuk pedagang kecil yang biasa berjualan di pasar tradisional harapan jaya Bekasi 200 paket masker dan hand sanitizer ini merupakan tahap awal dari 1000 paket yang akan didistribusikan secara bertahap oleh Basnas Bantuan ini diutamakan bagi pedagang kecil yang memang setiap hari tidak bisa membatasi aktivitas di rumah Dan diharuskan untuk berada di pasar untuk menjajakan dagangannya Pendistribusian masker dan hand sanitizer oleh Basnas menjadi hal yang sangat penting mengingat pasar tradisional menjadi tempat pertemuan banyak orang Dan sangat beresiko tinggi adanya penularan virus Basnas berterima kasih dan mengapresiasi lengkap PT Aplikanus Salintas Arta dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 Khususnya bagi pedagang kecil Pemirsa Basnas salurkan bantuan APD untuk petugas medis RS Puri Cinere Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jenda berikut Assalamualaikum, hai saya Zaskia Mekani buat seluruh masyarakat Indonesia Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzangkat Dan kalau bingung pengen menyalurkan zakat kemana sih? Basnas saja salah satu lembaga terpercaya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali di Basnas TV Basnas kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri bagi petugas medis yang berjuang melawan pasien Salah satunya di rumah sakit Puri Cinere Berikut informasinya Bantuan APD tersebut disalurkan dari para denatur yang tinggal di sekitar RS Puri Cinere Para denatur mengekalkan bantuan ini adalah sebagai bentuk keras syukur atas nikmat kesehatan Dan rasa ingin membantu berjuang melawan penyakit COVID-19 Meskipun bukan sebagai petugas medis Penyerahan APD dilaksanakan di gedung RS Puri Cinere yang kemudian langsung digunakan tenaga medis di IGD dan ICU Dengan pemberian bantuan APD juga diharapkan dapat meminimalisir korban meninggal Akibat penularan penyakit COVID-19 yang berasal dari tenaga medis di Indonesia yang kini mencapai puluhan jiwa Pemirsa informasi ini menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih